Intro Halo semua, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Kita tahu pilihan raya negeri di Terengganu Kemenangan yang cukup-cukup selesa Untuk PAS dan Perikatan Nasional 32 berbalas kosong Kesemua adun dimenangi oleh PASPN Namun ada yang berkata Terdapat masalah yang timbul di negeri Terengganu Disebabkan dalam sejarah berlaku Dalam sejarah tidak ada pembangkang di kerajaan negeri Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Terdapat satu lagi kejutan baru yang berlaku di Terengganu Dan ini disahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dalam sebuah artikel dari FMT ataupun Free Malaysia Today Yang bertajuk Seleweng Dana Kebajikan RM200.000 Pembantu kanan PBT ditahan Suspek berusia 50-an Ditangkap kerana disyaki Gunah dana itu untuk kegunaan peribadi Selama 3 tahun Sejak 2017 Di Kuala Terengganu SPRM Terengganu Menahan Seorang pembantu kanan Sebuah pihak berkuasa Tempatan ataupun PBT Kerana disyaki Menyalah guna kuasa Dengan meluluskan Pengeluaran dana kebajikan Kesatuan agensi itu Untuk kegunaan peribadi Menurut sumber Suspek lelaki Yang merupakan Bendahari bagi kesatuan Di PBT itu Dipercayai melakukan perbuatan tersebut Sejak 2017 Sehingga 2020 Melibatkan 30 transaksi Dengan nilai wang Penyelewengan mencecah Hampir RM200.000 Sumber berkata Lelaki berusia Lingkungan 50-an itu Ditahan Kira-kira 12.30 tengah hari tadi Di pejabat SPRM Terengganu Ketika hadir memberi keterangan Katanya Suspek dijangka Dibawa ke Mahkamah Magistret Kuala Terengganu Bagi permohonan reman Sementara itu Pengarah SPRM Terengganu Hazrul Shazrin Ketika dihubungi Mengesahkan penahanan tersebut Dan memaklumkan Kes berkenaan Disiasat mengikut Seksyen 23 Dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 Artikel ini Pada 14 Ogos Jam 4.03 petang Artikel dari FMT Ataupun Free Malaysia Today Bertajuk Seleweng Dana Kebajikan RM200.000 Pembantukanan PBT Ditahan Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya Hai halo Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak Baru-baru ini Kita dikejutkan Dengan keputusan mahkamah Yang membebaskan Muhyiddin Yassin Muhyiddin Yassin Lepas Bebas Empat Pertuduhan Rasuah Saudara-saudara Disahkan juga Berkaitan dengan Kes Muhyiddin Pendakwaan Akan File Rayuan Pejabat Peguam Negara Akan Memfilekan Rayuan Terhadap Keputusan Mahkamah Tinggi Yang membebaskan Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Daripada Empat Tunduhan Salah Guna Kuasa Akhirnya Pendakwaan Akan File Rayuan Jadi disini Muhyiddin Belum Boleh Lagi Tidur Lena Dan Juga Disahkan Tiga Lagi Kes Pengubahan Uang Haram Mahyadin Masih Dikekalkan Tapi kali ini Saudara-saudara Pemuda Bersatu Tampil Dengan Sebuah Kenyataan Selepas Muhyiddin Yassin Presiden Bersatu Sendiri Muhyiddin Yassin Yang Dibebaskan Dari Empat Pertuduhan Itu Akhirnya Ini komen Dari Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Komen Ini Menyebut Nama Nama Ketua Peseru Jaya SPRM Dan Juga Peguam Negara Dan Ini Dikaitkan Dengan Gesaan Beliau Untuk Azam Dan Idrus Untuk Meletakkan Jawatan Dalam Sebuah Artikel Dari FMT Pemuda Bersatu Gesa Azam Idrus Letak Jawatan Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Ketua Pemuda Bersatu Mendesak Ketua Peseru Jaya SPRM Azam Baki Dan Peguam Negara Idrus Harun Meletak Jawatan Susulan Keputusan Mahkamah Tinggi Tadi Membebaskan Muhyiddin Yassin Daripada Tuduhan Salah Guna Kuasa Ketuanya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Berkata Keputusan Mahkamah Itu Menunjukkan Tuduhan Terhadap Muhyiddin Sebagai Tidak Berasas Dan Hanya Bertujuan Mencemarkan Imej Bekas Perdana Menteri Berkenaan Yang Juga Presiden Bersatu Berdasarkan Keputusan Mahkamah Tinggi Pemuda Bersatu Mendesak Ketua Peseru Jaya SPRM Azam Baki Dan Peguam Negara Idrus Harun Letak Jawatan Serta Merta Katanya Dalam Kenyataan Terdahulu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Membenarkan Permohonan Muhyiddin Membatalkan Empat Tuduhan Menyalah Gunakan Jawatan Untuk Mendapatkan Rasuah Berjumlah RM 232 Berpuluhan 5 Juta Bagi Bersatu Hakim Jamil Husin Berkata Tuduhan Itu Tidak Mendedahkan Dengan Jelas Sebarang Kesalahan Yang Diketahui Undang Undang Dan Tidak Cukup Jelas Untuk Membolehkan Muhyiddin Membuat Pembelaannya Saudara-saudara Yang Dihormati Sekalian Dalam Kenyataan Yang Lain Isham Jalil Juga Bersuara Berkaitan Dengan Pembebasan Kes Muhyiddin Muhyiddin Lepas Apa Nak Jadi Negara Ini Soal Isham Jalil Melalui Sebuah Artikel Dari Malaysia Kini MKT UMNO Ataupun Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil Mahu Peguam Negara Memfailkan Rayuan Berhubung Pelepasan Dan Pembebasan Muhyiddin Berhubung Empat Pertuduhan Salah Guna Kuasa RM 232 Perpuluhan 5 Juta Bagi Parti Itu Yang Dikaitkan Dengan Program Janawi Bawa Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamin Husin Berkata Empat Pertuduhan Terhadap Muhyiddin Yang Menyatakan Suapan Bagi Sekutunya Bersatu Tidak Mendedahkan Suatu Kesalahan Di bawah Seksyen 23 Dalam Purungan 1 Ata SPRM Kita Juga Dapat Melihat Penjelasan Ataupun Luahan Dari Isham Jalin Melalui Page Facebook Isham Jalin Berkaitan Dengan Ini Dalam Artikel Ini Amatlah Pelik Kalau Begini Adakah Apabila Sesiapa Jadi Perdana Menteri Atau Menteri Selepas Ini Maka Mereka Boleh Meminta Rasuah Dari Kontraktor Atau Syarikat Berjumlah Beratus Juta Dari Projek Kerajaan Dimana Sumber Dana Adalah Uang Rakyat Dan Hasil Cukai Asalkan Mereka Masukkan Ke Ekaun Parti Politik Mereka Menurut Isham Jalil Saya Gesa Supaya Peguam Negara Memfailkan Rayuan Pendakwaan Ke Atas Kes Ini Di Mahkamah Rayuan Demikian Respon Isham Jalil Yang Membangkak Berkaitan Dengan Pembebasan Muhyiddin Dan Seperti Yang Dinyatakan Awal Tadi Pemuda Persatu Mendesak Azam Baki Dan Idrus Harun Peguam Negara Untuk Meletakkan Jawatan Jadi Adakah Releven Disini Ketua Peseru Jaya SPRM Dan Juga Peguam Negara Idrus Harun Sekian Saja Ulusan Kali Ini Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe